Intro Menteri Keuangan Sri Mulyani menggunakan cara untuk menjelaskan anggaran pemerintah untuk pemulihan ekonomi dari COVID-19 pada 2021. Caranya melalui video pendek pertarungan antara Son Goku dan Vegeta atau Vegeta yang diunggah di akun Instagram pribadinya. Dalam video tersebut, Vegeta disamakan sebagai pandemi COVID-19 sementara Son Goku sebagai pemulihan ekonomi nasional. Untuk mengalahkan Vegeta, Son Goku mengeluarkan jurus-jurus yang berisi anggaran yang disiapkan untuk melawan COVID-19. Dalam penjelasannya, Sri Mulyani menulis seperti musuh pandemi COVID-19 belum berlalu. Tapi Indonesia punya senjata untuk melawannya melalui anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN 2021 sebagai game changer Indonesia berjuang melawan COVID-19 melalui APBN. Selain pemulihan kesehatan, di tahun 2021 ini pemerintah berusaha memulihkan ekonomi dengan cara mendorong terciptanya lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Tulis Sri Mulyani di akun Instagramnya seperti dikutip Jumat 5 Maret 2021 APBN lawan COVID-19 dengan PEN Kamu lawan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan dan menerapkan 5 M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Tulis Sri Mulyani Anggaran PEN 2021 meningkat 21% dari realisasi sementara PEN 2020 Total Rp 699,43 triliun di tahun ini akan digunakan pada semua bidang yakni kesehatan Rp 176,30 triliun perlindungan sosial Rp 157,41 triliun dukungan UMKM dan korporasi Rp 184,83 triliun insentif usaha Rp 58,46 triliun dan ada juga program prioritas Rp 122,42 triliun